Objek tak dikenal yang melintas di atas gunung Merapi terekam oleh CCTV. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.23 malam pada hari Sabtu, 6 April 2024. Munculnya objek yang tak dikenal itu menjadi perbincangan hangat publik setelah diunggah beberapa kali di media sosial. Banyak spekulasi mengenai objek putih tersebut, mulai dari meteor jatuh hingga dikaitkan dengan hal mistis. Lantas, apa sebenarnya objek yang tak dikenal tersebut? Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Thomas Jamaluddin menjelaskan secara pasti mengenai objek tersebut. Thomas mengatakan, objek tak dikenali yang melintas di gunung Merapi itu adalah cahaya dari pesawat terbang. Ia membantah spekulasi bahwa objek putih tersebut merupakan meteor. Cahaya putih tersebut berasal dari lampu utama pesawat, sehingga tidak berkelap-kelip seperti lampu sayap. Dengan jarak yang cukup jauh, tentunya CCTV hanya dapat menangkap cahayanya saja tanpa menunjukkan badan pesawat. Selain itu, lampu yang tidak tampak berkelap-kelip juga, karena pengaturan CCTV yang hanya merekam dengan fps rendah. Diketahui, pesawat yang dimaksud oleh sang ahli tersebut adalah Boeing 737-900 milik Lion Air, dengan nomor penerbangan JT-3663 yang memiliki rute penerbangan dari Yogyakarta menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Melalui radar penerbangan lintasan, pesawat tersebut berada di belakang gunung Merapi. Meski seakan-akan melintas dari atas gunung Merapi, namun pesawat tersebut hanya melintas di dekatnya saja.